Dan yang sabta palon, naoyokenggongan dikong Yen wustiti wanci bakal kesuntel Rahayu, Rahayu, Rahayu Wangsit Siliwangi, suatu saat nanti apabila tengah malam terdengar suara pembawa panci Itu adalah tandanya Sosok Satrio Biningit memang masih misterius Banyak sudah yang mencoba untuk menemukannya dengan caranya sendiri-sendiri Alhasil, ada yang yakin telah menemukannya Bahkan juga, ada yang mengaku dirinya lah si Satrio Biningit tersebut Buddha Angon, Bocah Angon atau Pemuda Gembala Sesungguhnya merupakan konsepsi mengenai kehidupan dan kemanusiaan Dalam konteks diri manusia Buddha Angon merupakan konsep tentang penemuan jati diri dan pengendalian diri Untuk apa sesungguhnya kita dicipta Selain jasad kita yang sesungguhnya hanyalah tunggangan yang harus ditundukan Dikendalikan dan diarahkan melalui proses penggembalaan Dalam diri kita juga terdapat kumpulan sasatuan Yang tidak untuk dimatikan Melainkan untuk digembalakan Sehingga menjadi potensi dan energi positif Bagi penemuan misi hidup kita Dalam konteks kehidupan sesama Buddha Angon menjelaskan suatu upaya dan proses penertiban Pembangunan kesadaran serta pengarahan hubungan antar sesama yang dilandasi cinta dan kasih sayang Ya suatu tatanan kehidupan yang lebih berkeadilan Dalam konteks sosok Pribadi-pribadi yang bekerja keras dalam upaya dan proses yang kemudianlah disebut Buddha Angon Keraguan yang muncul mendorong untuk menelaah dan mempelajari kembali apa yang telah diungkapkan dalam naskah Naskah kuno warisan leluhur mengenai sosok Sabrio peningit sejati Salah satu naskah yang biasa kita gunakan sebagai rujukan yaitu Uga Wangsit Siliwangi Siliwangi dalam Uga Wangsitnya menyebut si calon Ratu Adil dengan sebutan Boca Angon atau Pemuda Gembala Beberapa hal yang disebutkan dalam Uga Wangsit Siliwangi mengenai Buddha Angon yaitu dalam Uga Wangsit Siliwangi disebutkan Suatu saat nanti apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara para pebawa panci Itu adalah tandanya Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawineng Kata suara minta tolong Sepertinya sama dengan ungkapan Cuyupuyo dalam Baid 169 yaitu Senang menggoda dan minta secara nista Ketahuilah bahwa itu hanya ujian Jangan dihina Ada keuntungan bagi yang dimintai artinya dilindungi anda sekeluarga Boca Angon di awal kemunculannya Akan beraksi melakukan hal-hal seperti pertanda kedatangannya Salah satunya adalah meminta tolong kepada orang di sekitar daerah Gunung Halimun Tidak jelas mengapa dia minta tolong kepada orang lain Apakah dia dalam kesulitan ataukah keperluan lainnya Yang pasti bila telah terjadi hal demikian Berarti itu pertanda akan kemunculannya Sementara dikaitkan dengan Ramalan Cuyupuyo pada Baid 169 Disebutkan bila Boca Angon tersebut suka minta secara nista sebagai ujian Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa minta tolong itu hanya sebatas ujian Bagi yang dimintai pertolongan Ujian apakah itu Belum diketahui ujian apa yang suka dilakukan Boca Angon pada orang Sebaiknya kita tunggu saja kejadiannya Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui Sebagian-sebagian Seperti terlanjur dilarang oleh pemimpin peganti Ada yang berani melusuri terus-menerus tidak mengindahkan larangan Mencari sambil melawan-melawan sambil bertawa Dialah anak gembala Kata terlanjur dilarang ini apa maksudnya Apakah dilarang dalam mengungkap fakta-fakta atau dilarang meluruskan secara Sepertinya masih butuh penafsiran kembali Yang pasti Boca Angon sepertinya tidak peduli dengan larangan pemimpin Bahkan bukan hanya tidak peduli dengan larangan tersebut Tetapi lebih dari itu Boca Angon melawan larangan si pemimpin tersebut sambil tertawa Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan si pemimpin bila dilawan sambil tertawa Bisa-bisa Boca Angon dalam situasi bahaya Karena kerjanya selalu melawan sang pemimpin pengganti Kemudian kalimat Banyak yang ditemui sebagian-sebagian karena terlanjur dilarang pemimpin baru Menunjukkan bahwa yang akan ditemukan masyarakat memang hanya sebagian saja Oleh karena sebagian saja maka yang ditemukan tersebut belumlah lengkap dengan tentunya Belum sempurna hasilnya Tetapi tidak bagi Boca Angon Dia terus saja mencari sambil melawan Bisa jadi temuan si Boca Angon ini telah merupakan temuan yang paling lengkap dan mendekati kebenaran Dia gembalakan ranting daun kering dan sisa potongan pohon Dalam ugawang Siti Siliwangi disebutkan apa yang dia gembalakan Bukan kerbau, bukan domba, bukan ulah harimau ataupun panteng Tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui Tapi akan menemui banyak sejarah ataupun kejadian Selesai zaman yang satu Datang lagi satu zaman yang menjadi sejarah atau kejadian baru Setiap zaman membuat sejarah Setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi Boca Angon memiliki kebiasaan mengumpulkan daun dan ranting Kata daun dan ranting yang disebutkan ugawang Siti Siliwangi dalam bahasa asli Sundanya yaitu Kalakai Jeng Ketunggul Kalakai merupakan daun lontak yang biasa digunakan oleh orang kita pada zaman dahulu kala Sebagai lembaran daun untuk menulis Sementara Ketunggul merupakan ranting pohon Yang biasa digunakan orang kita pada zaman dahulu kala sebagai pena untuk menulis Sehingga kalakai dan ketunggul bisa diartikan sebagai kertas dan pena Si Boca Angon ini memiliki kegemaran sesuka menggembalakan kertas dan pena Dia terus mengumpulkan dan mengumpulkan kedua barang tersebut sebagai gembalaannya Tidak jelas kenapa dia suka menggembalakan kertas dan pena Kata mengumpulkan itu berarti kertas dan pena tersebut tidak hanya satu buah Tetapi jumlahnya banyak dan itu menjadi barang kegemarannya Selanjutnya disebutkan Dia terus mencari mengumpulkan semua yang dia temui Tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian Kalimat tersebut bisa berarti Bahwa Boca Angon menggembalakan kertas dan pena untuk menemukan sejarah ataupun kejadian Entah sejarah dan kejadian apa yang dia kumpulkan Tetapi bisa dimengerti Bahwa di Nusantara banyak sekali sejarah yang dirubah, dipalsukan Mungkin hal tersebut bisa juga terkait dengan pelurusan mengenai sejarah Nusantara kita Dia akan terus mengumpulkan sejarah dan kejadian-kejadian penting Tentunya untuk menyelesaikan masalah di Nusantara Wajar saja, bila sejarah ditelusuri karena memang untuk menyelesaikan suatu masalah Tidak bisa tidak harus mengetahui awal sejarahnya bagaimana bisa terjadi Dengan kegemarannya menelusuri sejarah dan kejadian yang dituangkan dalam kertas dan pena tersebut Telak, masalah di Nusantara akan bisa dibereskan dengan mudah Lalu rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu Dalam Uga Wangsit Siliwangi disebutkan Lalu mereka mencari anak kebala yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu Tata di ujung sungai menunjukkan bahwa rumah Hoca Angon letaknya berada dekat dengan hulu sungai Siliwangi tidak memberikan gambaran berapa jarak antara rumah dengan sungai tersebut Bisa jadi hanya beberapa meter dari sungai Tetapi bisa jadi puluhan meter dari sungai Siliwangi juga tidak menyebutkan nama dari sungai tersebut Sehingga Atta menyulitkan untuk menentukan letak sungainya Di Jawa terdapat banyak sekali sungai membentang dari utara hingga selatan Dan rata-rata di pinggiri sungai terdapat banyak rumah penduduk Dan ini tentunya sangat menyulitkan untuk menentukan letak sungainya yang sesuai Kata Prabu Siliwangi Namun yang pasti Hoca Angon rumahnya dekat sungai Sehingga bila ada yang mengaku dirinya Hoca Angon tetapi rumahnya jauh dari sungai Berarti itu tidak sesuai dengan Uga Wangsit Siliwangi Kemudian untuk pintunya setinggi batu Masih perlu dipertanyakan apakah atap rumahnya terbuat dari batu dan juga apakah pintu rumahnya juga terbuat dari batu Lah kok seperti rumah nenek moyang kita zaman dahulu Bisa jadi demikian tetapi mungkin juga tidak demikian Kalimat tersebut bisa dipahami bahwa rumah Hoca Angon tidak hanya satu lantai Namun bertingkat rumahnya Hal ini diperkuat dengan ungkapan Cuyupuyo Dalau Baeit 161 yaitu berumah seperti ratin gatut kocok Berupa rumah merpati susun tiga Dari ungkapan Cuyupuyo menunjukkan ada tiga lantai rumah dari Hoca Angon Tentunya bukan rumah biasa Bisa jadi rumah tingkat ekonomi menengah atau memang Hoca Angon dari keluarga kaya Nah oleh karena itu untuk membuat suatu rumah yang bertingkat dengan bahan semen untuk lantai duanya Maka dari bahan semen yang padat otomatis akan membentuk batu yang teras Sehingga bisa dipahami bila pintu lantai pertama akan setinggi batu Setinggi cor semen lantai dua Memang kebanyakan rumah orang yang bertingkat pintunya pasti akan setinggi lantai dua Tepat di bawah cor semen yang telah menjadi batu tersebut Jadi dapat disimpulkan bahwa rumah Hoca Angon memang bertingkat yang pintunya setinggi lantai tingkat duanya Lalu tertutupi pohon handelem dan hanjuang Dalam ugawang sih Cilewang disebutkan rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang Kata rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang berarti di depan rumah Hoca Angon terdapat dua pohon Yang sangat syukur dan menjadi ciri khas rumahnya Dalam hal ini hanya disebutkan dua-dua pohon saja Artinya memang hanya ada dua pohon di depan rumahnya sebagai pembeda dari rumah lainnya Apabila ditelusuri kedua jenis pohon tersebut dalam istilah bahasa Indonesianya memang belum diketahui apa namanya Kedua kata tersebut sepertinya bahasa kuno dari daerah Sunda tempat Prabu Siliwangi berada Hingga kini belum ada pihak yang merasa mengetahui kedua jenis pohon tersebut Bahkan orang-orang asli Sunda pun juga mengaku tidak mengetahui kedua jenis pohon itu Kita tunggu saja kelak akan kita ketahui juga Sementara itu beberapa kalangan justru menafsirkan kata handelem dan hanjuang sebagai simbol saja Benarkah kedua pohon itu sebenarnya bukan pohon hidup di atas tanah tetapi sekedar simbol saja Coba saudara-saudara lihat kembali Prabu Siliwangi menyebut pemuda penggembala dengan apa yang dia kembalakan Bukan kerbau, bukan domba, bukan pulau harimau ataupun ranting Tetapi ranting, daun kering dan sisa potongan pohon Kata pemuda penggembala itu cuma simbol dari Prabu Siliwangi Kemudian simbol tersebut dijelaskan bila yang dikembalakan bukan binatang tetapi daun dan ranting Sementara kata handelem dan hanjuang tidak ada kalimat penjelasan selanjutnya Sehingga dua kata tersebut dapat dipastikan memang dua buah pohon yang tunggu di atas tanah Apabila simbol tentunya Prabu Siliwangi akan menjelaskan maksudnya Lalu pergi bersama pemuda berjenggut Nah dalam ugawang set Siliwangi disebutkan semua mencari tumbal Tapi pemuda gembala sudah tidak ada Sudah pergi bersama pemuda berjenggut Pergi membuka lahan baru di lembak cawini Siapakah pemuda berjenggut itu? Penyebutan pemuda berjenggut ini masih perlu dipertanyakan Apakah pemuda tersebut merupakan kerabat atau keluarga atau teman ataukah pengasuh si kocaangon? Belum jelas diketahui karena memang dalam ugawang set Siliwangi tidak menyinggung mengenai hal tersebut Dalam naskah-naskah lain memberitahukan bahwa Ratu Adil memiliki pengasuh yaitu Saptopalon Mungkinkah pemuda berjenggut tersebut adalah Saptopalon? Sepertinya tidak Karena Saptopalon merupakan sosok jin Sementara penyebutan kata pemuda menunjukkan dia adalah manusia Jadi pemuda berjenggut bukanlah Saptopalon Misteri ini memang masih sulit untuk diunggap yang sebenarnya Pada saat kocaangon masih menjadi sosok yang misteri Pada saat yang sama pula ada sosok lain yaitu pemuda berjenggut yang jatih dirinya juga masih misteri Namun yang pasti pemuda tersebut memiliki jenggut Dan kelak akan kita ketahui setelah tiba waktu kemunculan kocaangon Dan demikianlah saudara-saudaraku Analisa sederhana mengenai Uda Angon, Bocah Angon, Pemuda Gembala, Satriupingit Sang Raku Adil Menurut naskah-naskah kuno Mugyo Rahayu Sakut Gumati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton